Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona SARS-CoV-2, ASDP Cabang Bangka Tanjung Kalian Muntok Bangka Barat mulai memperketat angkutan penyeberangan pelabuhan dan mempersingkat masa penggunaan surat kesehatan COVID-19 sebagai syarat utama untuk bepergian. Hal tersebut berdasarkan surat edaran Satgas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional yang diterima pihak ASDP tentang larangan mudik dan terhitung 22 April 2021 hingga 24 Mei masa berlaku rapid antigen dipersingkat dari 3x24 jam sebelumnya menjadi 1x24 jam. Sementara itu arus penyeberangan pelabuhan Tanjung Kalian memasuki sepekan lebih Ramadan dinominasi truk pengangkut sembako dan sejumlah kendaraan mobil pribadi. Untuk jumlah kapal angkutan sungai danau penyeberangan ASDP Bangka saat ini mengoperasikan 9 kapal Roro Ferry. Surat edaran dari Satgas Nasional itu ada adendum lagi mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 24 Mei itu ada pelarangan. Cuman untuk edaran dari pemerintah daerah dari provinsi ataupun dari kabupaten khususnya Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini belum saya baca. Jadi yang kita berlakukan itu mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei itu sebetulnya yang masih kita pegang. Cuman yang saya baca di adendum yang terakhir dari Satgas Nasional untuk pemerlakuan rapid testnya dari yang sebelumnya itu 3x24 jam berubah menjadi 1x24 jam. Itu untuk rapid testnya terus untuk kapal pada saat ini yang beroperasi ada 9 kapal karena ada 2 kapal yang docking dan sekarang ini untuk angkutannya sampai dengan saat ini untuk kendaraan kecil masih bisa kita tanggulangi dan belum ada lonjakan. Untuk kendaraan logistik itu mulai dari seminggu sebelum ini seminggu yang lalu sudah mulai alaluan jam. Dari Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.